Sampai jumpa di video selanjutnya. Klub Singapore Premier League, Tanjong Pagar United FC menyambut laga uji coba kontra Persib Bandung dengan antusias. Pertandingan Persib versus Tanjong Pagar United akan digelar di Stadion Gelora Citramas, Batam, Kepulauan Riau, Minggu 5 Juni 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Melalui postingan di akun Instagram resminya pada Kamis 2 Juni 2022, Tanjong Pagar United menyapa Persib dan Bobotoh lewat pesan berbahasa Inggris. Halo Bobotoh, kami datang. Tanjong Pagar United menantikan pertandingan persahabatan hari Minggu melawan Klub Kuat Indonesia Persib Bandung, tulis akun Instagram, Tanjong Pagar United. Sorakan besar untuk Bobotoh, penggemar setiap Persib, yang diperkirakan akan hadir di Batam. Sangat menghormati Persib dan Bobotoh. Sampai jumpa di hari Minggu. Laga Persib lawan Tanjong Pagar United menjanjikan duel sengit jika melihat kiprah mereka di kompetisi Liga Premier Singapura. Sejauh Liga Premier Singapura musim 2022 berjalan sampai pekan 11, Tanjong Pagar United jadi salah satu tim penghuni papan atas klasemen sementara. Tim besutan pelatih Hasrin Jailani itu, berada di posisi ketiga membayangi pimpinan klasemen sementara Lion City dan Albi Rex Ni Gata Singapore FC. Tentu akan menarik ditunggu seperti apa kualitas permainan Persib menghadapi lawan yang di atas kertas sepadan, bahkan dari segi persiapan lebih matang dibandingkan Maung Bandung karena secara tim sudah menjalani kompetisi di Singapura. Di skuad Tanjong Pagar United ada beberapa nama pemain senior dan berpengalaman, seperti Daniel Bennett, back naturalisasi kelahiran Inggris yang masih berkarir di usia 44 tahun. Lalu ada Faridz Hamed, yang menyandang kapten tim di Tanjong Pagar dan beberapa kali dipanggil timnas Singapura. Kemudian Hairul Amri, striker veteran berusia 37 tahun yang turut berjasa membawa Singapura juara piala AFF tahun 2004, 2007 dan 2012. Tanjong Pagar United juga memiliki empat pemain asing yakni Shodai Nishikawa, Jepang, Blake Ricciuto, Australia, Italia, Mirko Sugik, Kroasia, dan Ryo Nishiguchi, Jepang. Pertandingan Persib melawan Tanjong Pagar United akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad Maung Bandung. Kemenangan telak 10-0 atas Batam Selection di pertandingan uji coba pertama di Batam, cukup wajar. Mengingat secara materi dan kualitas pemain, Persib unggul segalanya. Laga uji coba Persib kali ini, juga jadi momen reuni untuk pelatih Robert Alberts karena secara historis, pernah menangani Tanjong Pagar United yang tercatat pernah sekali jadi juara piala Singapura dan sekali juara piala FA Singapura. Robert membesut Tanjong Pagar United di saat klub berlogo Jaguar itu masih bernama Tiong Bahru United hingga mengusung nama Tanjong Pagar United FC pada 1996-1998. Sekadar diketahui Tanjong Pagar United berdiri sejak tahun 1974 dengan nama Bahru Konstituensi Sports Club dan bermarkas di Stadion Jurong Timur. Tetapi belum dipastikan apakah Robert akan mendampingi langsung skuad Persib saat menghadapi mantan klubnya itu atau masih harus istirahat setelah kondisi kesehatannya terganggu dan sempat dibawa ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!